Rencananya mau masuk kemana nih? Udah keterima di Universitas Mustopo Oke, jurusan? FKG Oh, jurusan kedokteran gigi Iya Mau jadi dokter gigi ya? Iya Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Viral pengakuan mayang Putri Dodi Sudirajat Soal dia diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Hal ini membuat netizen tak percaya Dan menyoroti gelagat aneh mayang Netizen pun bongkar-bongkar Untuk membuktikan bahwa mayang ini berbohong Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di Tunggu Dan jangan lupa selalu ada roa dalam setiap lentikan jadimu Kita lanjut dari Great Fame Fix Nibul Nah lo, niat bungkam netizen Mengaku keterima di Fakultas Kedokteran Gigi Gelagat aneh mayang justru bikin banyak orang curiga Mayang adik Vanessa Angel kini membeberkan Soal dia yang keterima di Fakultas Kedokteran Gigi Sebelumnya, kabar tersebut sempat bikin banyak orang heboh Hampir tidak ada yang percaya mayang bisa diterima di fakultas tersebut Pasalnya, mayang dianggap tidak sepintar itu untuk lolos seleksinya Namun kini mayang akhirnya buka suara Soal kabar yang sempat bikin heboh itu Bak membungkam mulut nyinyir netizen mayang membeberkan Universitas yang telah menerimanya Namun, sayangnya Netizen malah menemukan kejanggalan Saat mayang memberi penjelasan Alhasil, banyak yang menuding mayang tengah berbohong Nah loh, memangnya bagaimana ya? Ya, memang mayang belum lama ini memang telah mengaku Diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mustopo Sebagai informasi Universitas Mustopo adalah perguruan tinggi swasta Yang memiliki jurusan kedokteran gigi terbaik di Indonesia Dengan wajah malu-malu mayang membagikan kabar gembira tersebut Udah keterima di Universitas Mustopo Ujar mayang dikutip dari akun Instagram viral62.com Oke, jurusan? Tanya salah seorang wartawan FKG, Fakultas Kedokteran Gigi Jawab mayang Mayang lantas ditanya apakah ia ingin memang menjadi dokter gigi? Emang mau jadi dokter gigi ya? Tanya wartawan Haha, ia jawab mayang lagi Sayangnya banyak yang menangkap gerak-gerik aneh dari mayang Banyak yang mengatakan gerak-gerik mayang seperti orang yang sedang berbohong Gelagat aneh mayang saat menjelaskan keterima di FKG bikin netizen curiga Begini kata netizen Dari senyumnya dan tertawanya dia bohong Seperti yang sudah-sudah Dia senyum gitu Tandanya bohong Dari mukenya sih gak yakin gue Tak cuma itu Banyak pula yang mencari-cari info soal mayang Namun Belum ada yang menemukan apapun soal mayang Gue cari-cari gak nemu nama dia dah Ampun deh Gak ada Dia Woi fix nibul Tapi di cek kok gak ada ya Nama mayang Luciana Fitri Maksudnya di cek di daftar penerimaan Universitas Mustopo kali ya Belum ditemukan nama mayang Luciana Fitri Karena netizen bisa mencari siapa-siapa yang diterima Di perguruan tinggi swasta tersebut Seperti dilansir dari Wong Keren Mayang disindir bohong soal masuk ke daftaran gigi Namanya tidak tercantum di situs PD Dikti Mayang Luciana Fitri yang tengah menjadi sorotan publik Karena Membeberkan kabar dirinya Berkuliah Di kedokteran di kampus Yang berakreditasi A Di sisi lain Netter tidak percaya pada mayang Putri kedua Dari sederhana itu kembali dicibir bohong Pasalnya Nama mayang hingga kini belum tercantum Di situs resmi PD Dikti Padahal Biasanya data mahasiswa di setiap kampus di Indonesia Tertera di situs tersebut Begini kata netizen Barusan cek Di Dikti Gak ada Nama mayang Luciana Di Universitas Dr. Mustopo Gak ada insyafnya ya Terus bohongin masyarakat demi tenar Padahal Berkarya itu lebih baik jujur Kata netter Tapi dicek kok gak ada ya Nama mayang Luciana Fitri Di PD Dikti Ujar netter Apa namanya beda Ujar netter kemudian Sementara itu Mahasiswa yang namanya tidak tercantum di PD Dikti Atau pangkalan data pendidikan tinggi Justru dianggap merugi Pasalnya Data resmi yang tercantum di situs tersebut Bisa memudahkan mahasiswa dalam mengurus sejumlah Beasiswa Kegiatan penelitian Atau mendaftar Jadi JPNS Sejauh ini belum diketahui apa reaksi mayang atas hal itu Kuat dugaan Kalau mayang bisa jadi sudah diterima Namun belum mendapatkan NIM Atau nomor induk mahasiswa Atau datanya belum dikirim oleh Kampus ke situs tersebut Pihak Dodi sendiri terkesan bersikap misterius Soal kabar mayang diterima di fakultas kedokteran Ia sempat tidak mau membocorkan soal kampus Tempat mayang akan kuliah Meski begitu Dodi membocorkan Kalau ia akan mengungkap nama kampus mayang Setelah sang putri resmi Mulai kuliah pada Oktober mendatang Salah satu universitas swasta di Indonesia Udah gak mau disebutkan dulu kata Dodi Nanti kalau udah masuk Nanti Oktober dia baru masuk Ada pun keinginan mayang kuliah di kedokteran gigi Ini beda jauh dengan perkataannya Yang dulunya ngode ingin kuliah di fakultas hukum Dan memenuhi harapan Vanessa Sedangkan Dodi sempat antusias Ingin mayang kuliah di ilmu komunikasi Ia berharap ilmu itu bisa melancarkan jalan mayang Di dunia hiburan Rencananya mau masuk kemana nih? Udah keterima di Universitas Mustopo Oke, curusan? FKG Oh, mau ke dokteran gigi Iya Mau jadi dokter gigi ya? Iya Nah, antara keinginanmu Saya dengar tadi kan lagi Lebih suka seni ya Nyanyi atau apa Sebetulnya kalau dilihat dari bakat mayang sendiri Lebih kuat di mana? Lebih kuat di Karena jadi dokter gigi itu kan gak gampang ya Artinya Kalau saya tahu nih ya Agak susah untuk disambi Kalau ekonomi, mungkin hukum Tapi kalau ke dokteran itu Wah, itu kan butuh konsentrasi Sementara nyanyi juga Ya, dibilang Harus serius sih dua-duanya Menurut kamu sendiri Mana tuh yang? Harus Ya, harus balance sih dua-duanya sih Tapi kalau mungkin saat ini Nanti aku harus fokus dulu ke kuliah Tapi insya Allah Kalau bisa balance ya Kenapa enggak gitu Maksudnya karir juga Pendidikan juga gitu Kalau dari keluarga Dekat sama siapa? Kalau di keluarga si mayang Daddy Oh, dengan bapak ya Yang ngajarin apa aja Papa ngajarin apa aja tuh? Ya, tugasnya sebagai seorang ayah Yang ngajarin apa aja Ya, terutama di musik sih Daddy yang ngajarin aku Main gitar Dari umur aku lima tahun Sampai aku sebesar ini Sampai aku sejago ini Kalau basic-basic main gitar sih Dulu awalnya Daddy Tapi semakin Aku udah Tidak Jangan lupa tubuh Tidak Tidak Sampai었어요